Dan penting, ini sangat penting, coba diperhatikan Perlu diperhatikan saat pengambilan wajah live secara langsung Akan tata cara yang benar bagaimana menjepret kamera itu Ini yang banyak orang melakukan kesalahan di sini Salam jumpa kembali dengan Mas Brunet Saluran Channel Jalan Usaha Ekonomi Keluarga Banyaknya keluan para pioner yang mengalami kegagalan dalam KYC Atau terpendingnya verifikasi dokumen KYC Kebanyakan yang terjadi kunci permasalahannya pada pemindahan gambar Atau pada saat pengambilan live video foto kamera Inilah rekomendasi untuk meminimalisir solusi gagal ekstrasi gambar video P-Network KYC Untuk mengambil atau memindai foto dokumen Kesalahan ini berarti bahwa logaritma otomatis Tidak dapat mengenali dengan benar gambar atau foto yang ada di kartu identitas Anda Apa yang harus dilakukan saat KYC Yang perlu kita perhatikan Pertama Perhatikan signal jaringan internet Pastikan dalam kondisi terbaik Untuk yang kedua Ketika pada tahap pengambilan secara live foto kamera Pada saat itu Coba atur dengan kondisi pencahayaan Yang terbaik Adalah menerangi dokumen langsung dari samping Misalnya Dengan menempatkan di dekat jendela atau pintu Dengan pencahayaan yang baik Atau pada selembar kertas sebagai dasar putih Di siang hari yang cerah Dan kita dapat mengambil gambarnya atau memotet Untuk yang ketiga Ini berhatikan Matikan face telepon Kamera Agar tidak mengganggu dokumen Dan hologram Pastikan Foto tidak memiliki pantulan pada dokumen Terutama di sekitar wajah atau hologram Jadi kita harus mematikan flash kamera Perhatikan ketika Nanti KYC Lihat indikator kamera Anda Jangan sampai nyala untuk flashnya Inilah sebuah alternatif untuk yang keempat Mengunggah gambar foto identitas dokumen Anda juga bisa melakukan Untuk menyiapkan atau membuat dan menyimpan Terlebih dahulu di dalam galeri Anda dapat mengambil foto awal yang bagus dan tajam Dari dokumen terlampir Dan mengunggahnya langsung pada galeri ponsel Anda saat Anda perlukan Anda bisa melampirkan Anda bisa mengunggah pada saat KYC Usahakan ketika Anda mendokumentasi Gambar harus sedekat mungkin Untuk memenuhi seluruh layar ponsel Anda Pada saat mengambil foto atau gambar Dan yang terakhir dan penting Ini sangat penting Coba diperhatikan Terlalu diperhatikan saat pengambilan wajah live Secara langsung Akan tata cara yang benar Bagaimana menjepret kamera itu Ini yang banyak orang melakukan kesalahan disini Perhatikan bahwa setelah kita menjepret tombol kamera Untuk video live atau foto live Lakukan menunggu untuk menahan beberapa saat pada posisi yang sama Yang tetap Saat untuk mengambil informasi wajah Jangan keburu Untuk menjatuhkan tangannya atau down terlebih dahulu Karena biasanya orang akan menurunkan posisi Atau merubah posisi Menjepret saat kamera setelah Signal berbunyi Dan mereka akan melepas Merubah Jadi Anda harus menunggu beberapa saat Karena apa? Proses ini live dan terkoneksi internet Yang membutuhkan sebuah proses dan waktu Untuk menjaga ketidakstabilan koneksi internet Yang melambat Tidak sempurnya Jadi perlu adanya jeda proses waktu Untuk semua benar-benar tersimpan Jadi tahanlah untuk beberapa saat dulu Jangan keburu menyudahi posisi kamera Sampai semua betul-betul sempurna Tersimpan betul Dan itulah bagaimana cara untuk meminimalisir kegagalan KYC Hanya karena satu kesalahan pengambilan identitas secara visual kamera Semoga bermanfaat Dan kita semua sukses KYC Serta segera mainit P-Network Karena ini salah satu cara menuju jalan usaha ekonomi keluarga Amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh